Oke deh ViralNesia, balik lagi nih di Viral, ngobrol seru ViralNesia. Nah kalau tadi kan kita bahasnya seputar Corona lagi, Corona lagi. Kalau tadi itu kan ada dampak dari Corona, terus ada cara penanggulanginnya gitu, penanggulangan. Aduh gimana sih bilangnya tuh, ya itulah pokoknya. Masih tentang pendidikan dampaknya. Masih tentang bagaimana cara pemerintah ini menanggulangi gitu ya kan nih, baru benar ya kan dokonya. Nah ini salah satunya juga masih tentang Corona ini. Iya betul banget, sekarang ada apa sih di? Ini biasanya berhubungan dengan kejahatan ya, atau penyalahgunaan ya tentang ganja. Oke, kenapa tuh ganja sama Corona apa nyambungnya? Ini di salah satu universitas di Kanada melakukan penelitian ganja. Coba kita lihat dulu lah. Di apain ya ganjanya ini? Ganja diteliti untuk melawan virus Corona, bagaimana hasilnya? Waduh, jadi ternyata ini sebagai salah satu obat untuk menanggul virus Corona, itu dari ganja. Ganja. Wow. Kita coba lihat dulu. Luluan di Kanada saat ini sedang mengunji kemungkinan adanya senyawa yang bisa digunakan untuk melawan virus Corona di dalam ganja. Para peneliti dari University of Redbridge di Alberta, Kanada ini mengamati 400 jenis ganja, yang 12 diantaranya, memberikan harapan untuk mencegah COVID-19 masuk ke dalam sel manusia. Waduh, ya sebenarnya kalau misalnya ini penelitiannya belum selesai gitu ya kan, nanti takutnya kan namanya juga orang ya kan dapat informasi seperti ini. Malah gak bisa salah gunakan. Malah mereka takutnya menyalahgunakan. Sebagai alasan loh, kamu kok ganja kok. Kan aku mau biar saya hargit biar sebagai obat gitu. Tapi kan masih belum juga. Oke, jadi sebenarnya ini penelitiannya sudah selesai dilakukan atau masih di tahap apa sih? Sekarang ini masih di tahap penelitian sih. Mereka mengatakan senyawa dari ganja ini mengandung komponen pot non-psikoaktif yang bisa membantu menurutkan jumlah reseptor sel dari virus Corona hingga lebih dari 70%. Tapi ini masih penelitian. Iya, masih penelitian. Masih penelitian juga di uji klinik. Betul sekali. Jadi juga jangan langsung ya, jangan langsung dipakai ganjanya. Tunggu dulu sampai penelitiannya benar-benar keluar ya kan. Ini benar-benar penelitiannya sudah di uji coba ke manusia gitu. Karena kan ini dari informasinya ternyata uji cobanya ini masih di manusia model 3D gitu ya kan. Iya, bukan manusia asli dan juga masih dalam tahapan jadi masih belum bisa dipaksikan. Belum manusia asli ya yang digunakan. Memang ini efektif mencegah virus Corona atau bagaimana gitu ya. Kita sih berharapnya memang untuk obat virus Corona ini segera ditemukan. Entah itu dari bahan apapun lah ya. Pokoknya segera lah ya kan karena memang Corona ini korbannya tuh juga sudah banyak sekali gitu loh. Kamu tahu nggak sih Dik ternyata ini tuh di dalam penelitian ini itu terlibat seorang pemuda nih. Pemuda asal Indonesia yang terlibat dalam penelitian ini. Nih kita langsung lihat aja. Oke, seorang WNI terlibat bikin vaksin Corona di Oxford ya kan. Salah satu vaksin yang dinilai menjanjikan. Ini tadi vaksin yang udah kita bahas. Ini siapa ini? Mas Indra Rudians. Indra Rudians ya, mahasiswa S3. Di Oxford juga dia. Jadi penguji antibody response para relawan. Kerja selama 10 jam setiap hari di laboratorium. Wow, ini 10 jam itu bukan waktu yang cepat gitu ya kan. Itu lama dan menguras energi, menguras pikiran. Betul sekali. Tapi ya ini patut diapresiasi banget lah ya. Mas Indra ini tadi. Semoga aja. Satu warga Indonesia yang mengusahakan vaksin. Ya, betul sekali. Semoga aja Mas Indra ini bisa membawa kabar baik. Kalau misalnya vaksin Corona ini cepat ditemukan gitu. Dan kita berharapnya juga banyak WNI-WNI lain yang terlibat dalam penemuan pengujian vaksin virus Corona ini. Dan jadar juga segera ketemu ya vaksinnya. Betul sekali. Bisa menjadi obat buat semua para pasien positif COVID-19. Iya, terutama di Indonesia ya kan. Karena ya Indonesia itu termasuk angka yang tinggi sih ya kan. Yang terkena virus Corona itu. Karena di Surabaya sendiri saja udah melebihi dari berapa ribu gitu. Berapa ribu. Di Indonesia pun udah mencapai puluhan ribu. Waduh banyak sekali ya kan. Kita berharapnya vaksin virus Corona cepat ditemukan. Dan virus Corona juga cepat dilenyapkan lah ya. Karena itu memang waduh banyak sekali ya efek negatif dari adanya pandemi virus Corona ini gitu. Nah ini ada apa lagi sih di udah gini aja. Udah ini aja ya kan ya. Berarti ini udah waktunya kita harus undur diri. Sayang sekali. Padahal gak kerasa loh. Ini tadi aku kira masih banyak banget. Kita dengar aja di episode-episode selanjutnya. Kami akan menemani viral Indonesia di rumah tentunya. Betul banget. Untuk memberikan informasi-informasi yang menarik. Terupdate ya. Terkeje juga. Terunik juga pastinya. Nah makanya viral Indonesia jangan lupa untuk saksikan viral setiap hari Sabtu dan Minggu. Di jam setengah sembilan malam. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya dimana? Surabayatv.official Nah dan jangan lupa untuk subscribe di Youtube channelnya juga. Karena kalau viral Indonesia ketinggalan segmen yang sebelumnya ya kan. Viral Indonesia bisa langsung liat aja di channel Youtube Surabaya TV. Jangan lupa untuk di subscribe ya kan. Nah oke deh. Ya ini waktunya kita untuk pamit undur diri. Sedih banget ya kan. Ya viral Indonesia saya Ardi. Dan saya Livia pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam viral. Ciao. selamat menikmati